Oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon 6. Memerintahkan kepada pemohon Memerintahkan kepada termohon Untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon 7. Memerintahkan kepada termohon Untuk melepaskan pemohon dari tahanan 8. Memulihkan hak pemohon Dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2024 Oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Putusan tersebut Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari ini oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta Sebagai panitra pengganti pada PN Bandung Dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon Demikian putusan sudah dijatuhkan Intinya pemohonan praperadilan dari pemohon dikabulkan Ya dengan adanya putusan Hakim Eman Sulaiman tadi Maka Peggy Setiawan diperintahkan kepada Polda Jawa Barat Untuk tidak kembali dilanjutkan penyidikannya Dan segera dibebaskan Tapi saya juga tertarik dengan respons yang diberikan oleh keluarga Peggy Setiawan Terutama oleh ibu dan adiknya tadi Yang mengatakan dengan haru begitu Pak Susno, Pak Prof. Jamin Bahwa menyambut dengan rasa syukur yang sangat mendalam Dan mereka ini bukan orang yang bagaimana Ini hanya orang kecil Dan sekali lagi membuktikan bahwa putusan pengadilan ini Membuktikan bahwa hukum di kita masih tajam ke bawah Tumbul ke atas Ada komentar soal ini Pak Jamin Kalau melihat bagaimana orang kecil seringkali menjadi korban salah tangkap sepertinya Jadi kalau dari sisi peradilan ini Hakim ini benar-benar objektif ya Kita apresiasi Lalu terkait dengan kepolisian Makanya saya bilang Dalam setiap tindak pidana yang terjadi Dalam proses penyelidikan Harus objektif Tidak melihat siapa korban Tidak melihat dari siapa pelapor Apakah korbannya itu adalah orang hebat Pelakunya orang miskin Sehingga bisa diperlakukan semena-mena Atau sebaliknya begitu ya Korbannya sebaliknya Jadi tetap objektif Memang sulit memang Karena pasti ada tekanan lah Tapi kalau dia mau pintar Harus berdasarkan objektifitas Supaya ilmunya bertambah Begitu loh Kenapa saya bilang ilmu bertambah Kalau kita melakukan penyelidikan Didasarkan kepada pesanan tanda petik gitu ya Akhirnya kita menuruti apa maunya Yang memesan kita begitu Buktinya kita harus setting Ininya harus kita setting Akhirnya ilmu kita gak bertambah Kenapa? Karena kita harus menutupi semua seakan-akan itu Tidak seperti apa adanya Kalau tidak seperti apa adanya kan Kita jadi ilmu kita gak bertambah Makanya saya katakan Jangan melihat kualitas Dan faktor ekonomi pelapor Ataupun terlapor ya Kita objektif saja Ya dalam menilai itu Nanti kita akan pintar Jadi kita akan bisa Enggak-enggak repot begitu Dan juga kembali kepada pimpinan Di penyelidikan Apakah tingkat Kapolsek Kapores Harus peduli Begitu Dalam semua kasus Harus peduli Dia harus benar-benar melakukan pengawasan Jangan dibiarin Kasian juga begitu mereka Sama anak buahnya Kalau dibiarin Akhirnya mereka Menentukan sendiri Baru yang ketiga Terkait dengan peran kejaksaan Dalam mengawasi proses penyidikan Sejak luarnya SPDP Itu harus Harus semua proses Polisi ini sekali lagi Saya mohon maaf ya Dengan kepolisian Dia tidak bisa menilai kualitas bukti Dalam proses penyidikan Kenapa? Karena menilai kualitas bukti ini Nanti ada pada kejaksaan Karena dia yang bertanggung jawab Untuk membuktikan Apakah bukti ini nanti Kuat atau tidak kuat Nah jadi kepolisian itu Dia mengumpulkan bukti Artinya begini Dalam proses penyidikan Sebaiknya polisi juga didampingi oleh kejaksaan Begitu? Itu ya Kalau di common law system Atau di tempat lain lah Kepolisian Kapan hari aja Kalau penyidik telepon jaksa Jaksanya harus datang Harus datang Dan untuk bisa melihat Pak jaksa Kami hari ini melakukan penyidikan Boleh gak datang ini Boleh gak kami sita Dia harus hadir Disitu gitu Baru disita gitu kan Nanti dia minta izin Wah sama kejaksaan Nah itu yang sebenarnya begitu Sehingga Tapi yang sekarang terjadi One man show Penyidik sendiri menentukan buktinya Lalu kualitas bukti dia tentukan sendiri Nanti setelah selesai Baru limpahkan ke kejaksaan Nanti dinilai lagi Jadi dua kali kerjaan Nah kalau seperti itu Ketidaktauan penyidik Ketidakmampuan Atau abai Pak Susno? Jadi begini Bukan ketidaktauan Ini praktek-praktek Yang apa namanya Menganggap Super power lah ya Menganggap bahwa itu Sudah benar Oke Nah kemudian diselesaikannya mungkin dengan Rundingan musawara Makanya menyangkut pemikiran beliau tadi bagus Sekarang lagi dalam tahap Amandemin hukum acara Saya paling setuju satu lagi Kita tidak salah merubah Karena Pak Hakim sekarang Selalu berpedoman Mendewakan BAP Kalau orang berbeda dengan BAP Pasti ditegur BAPnya bunyi begini Padahal Alat bukti yang benar Adalah apa yang terungkap Fakta hukum yang terungkap Di depan sidang pengadilan Oke Nah sekarang untuk mengatasi itu apa Sebaiknya Sidang pengadilan ke depan Hakim itu jangan diberi berkas Tidak ada berkas Cukup pengantar dari kejaksaan Ini perkara ini 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 Saksinya ini Barang buktinya ini Oke mari kita sidangkan Oke Nah sehingga betul-betul Itu diperiksa disitu Nah kalau sekarang kan enggak Definisi daripada alat bukti Adalah sesuatu keterangan saksi Yang diberikan Atau keterangan ahli Atau apalah Yang diberikan di depan Persidangan Di bawah sumpah Termasuk keterangan terdakwa pun Diberikan di depan pengadilan Tapi tidak di bawah sumpah Oke Nah sekarang terbalik Itu seolah-olah hanya simbol saja Yang benar itu Ya tidak semua hakim ya Kebanyakan hakim Berpedoman pada BAP Cara ngatasinya di UHAB Itu ya kita harus Repolusi dong Oke Tidak ada BAP untuk itu Makanya seperti negara-negara lain Kita lihat sistem Common Law atau apa Di polisi itu enggak lama Berkas itu Enggak ada Bolak-balik gitu Sret Seminggu selesai Masuk sidang Seminggu selesai Oh kalau gitu kurang hakimnya Tambah dong Bila perlu sampai tingkat Kecamatan atau kelurahan Ada pengadilan Oke Kalau memang di kelurahan itu Banyak perkara Nah itulah cara ngatasinya Supaya kita Tidak lagi Terdapat hal-hal seperti ini Salah tangkap Salah tangkap Yang salah tangkapnya ini Juga orang kecil Tapi salut untuk hakim Iman Sulaiman Hukum bagi pak hakim Iman Sulaiman Dia tajam ke samping Tajam ke atas Tajam ke bawah Salut saya Oke Inilah calon-calon hakim yang bagus Tapi di sisi lain Ada hakim juga Yang informasinya malah Dapat promosi ketika Hakim yang nyidangkan di Cirebon Ini suara rakyat loh Saya ini bukan polisi Ada rakyat bersuara Mana KY Saya enggak rela Gaji hakim seperti itu Karena kita bayar pajak Bayar pajak Mas kalau gajian dipotong pajak kan Pasti Dosen dipotong pajak juga Untuk gaji hakim Kita enggak rela hakim-hakim kayak gitu Ya ini yang jadi catatan bersama Seperti ini kalau bicara soal penegakan hukum ya Bukan hanya polisi ya Pak Sosno ya Lo bukan jangan hanya polisi saja Jaksaan Jaksa KPK Kemudian siapa lagi Hakim Ya ini yang harus benar-benar berintegrasi Saya juga sering lihat sebenarnya Kalau di serial-serial crime investigation gitu ya Itu film loh bukan kenyataan Tapi ya Begitulah kenyataannya ketika Polisi bekerja bersama kejaksaan beriringan Pada saat penyelidikan Penyidikan gitu Ini yang harus Kolaborasi ini yang harus menjadi Diciptakan Diciptakan yang bagus Terima kasih